Sering berjemur di tepi pantai Dan itu berpuluh-puluh tahun kemudian bisa terjadi keganasan pada mata Semoga bermanfaat, salam sehat Halo sahabat premier, saya Dr. Tetya Usman Saya seorang dokter spesialis mata Dan saya praktek di rumah sakit premier Jatil Negara Secara umum, tumor itu adalah sebuah benjolan Nah tumor itu dibagi dua Ada tumor jinak dan tumor ganas Dan itu yang kita kenal sebagai kanser Ada tumor yang berasal dari organ mata itu sendiri Atau dia bisa berasal dari organ lain yang masuk ke dalam mata Sehingga kadang-kadang kalau seandainya berasal dari luar mata Dari organ yang jauh Kita akan bisa menemukan, oh ini benjolan ini berasal dari paru-paru Untuk wanita berasal dari kandungan Sehingga pasien tidak mengetahui sebelumnya ada tumor di kandungannya Tapi karena ada benjolan di mata Kita akan tahu bahwa di kandungannya ada sesuatu Ciri-ciri kalau ada yang bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan alat Yaitu ada benjolan Benjolannya bisa kecil, bisa besar, bisa berdarah, bisa tidak berdarah Kalau tumor yang berada di belakang bola mata Gejalanya adalah mata menonjol Jadi antara mata kiri dan mata kanan itu berbeda Berbedanya secara patokan berbeda 2 cm Kenapa mata menonjol? Karena ada jaringan di belakang bola mata yang mendorong mata itu Apakah itu tumor, apakah itu infeksi Itu dengan beberapa pemeriksaan penunjang Kita akan tahu, ini infeksi, apakah ini tumor dinak, apakah ini tumor ganas Jadi kalau yang terlihat keluar, pasien akan mengeluh saya ada benjolan Yang tidak sembuh-sembuh dengan obat Mungkin sebagai bintilan biasa Pasien akhirnya terlena Oh ini saya hanya bintilan Bertahun-tahun disimpan di situ Ternyata kalau dilakukan pemeriksaan lebih teliti Ternyata ini suatu keganasan Yang menjadi faktor utama adalah sinar matahari Orang dengan sering berjemur di tepi pantai Dan itu berpuluh-puluh tahun kemudian bisa terjadi keganasan pada mata Utamanya keganasan yang bisa dilihat Pengobatannya macam-macam Utamanya kita lakukan pengangkatan Pengangkatannya itu harus pengangkatan yang bersih Jadi pengangkatan itu diusahakan tidak mengganggu fungsi pengelihatan Jadi pasien tetap bisa melihat Kalau seandainya di belakang bola mata Kita bisa mengambil tumor jinak itu bisa Dengan cara operasi tertentu Tanpa mengganggu fungsi pengelihatan Dapat kita lakukan di rumah sakit ini Karena kita tidak bisa mengambilnya dengan bersih Apakah karena letaknya terlalu dalam Apakah karena sangat bersinggungan dengan organ yang sangat vital Misalnya sarak mata Misalnya kita bantu setelah operasi dengan sinar Menghindari tumor mata Jangan terlalu expose dengan sinar matahari Ya kita barangkali kalau ada benjolan atau keluhan di organ lain Seperti laki-laki di paru-paru Wanita di bagian kandungan Atau di daerah cervix yang bisa menjalar ke mata Setiap ada benjolan ya obati saja dulu yang primernya Sehingga dia tidak akan pergi ke mata Jadi kalau tidak mau ada penjalaran suatu tumor ke mata Obatilah yang primernya itu Jangan sampai menjalar kemana-mana Itulah yang bisa saya jelaskan secara singkat Mengenai tumor mata Terima kasih Salam sehat Terima kasih